Seperti itu, sejauh ini perkara yang paling lucu Perkara yang paling lucu deh Bukan lucu sih sebenarnya kayak apa ya Out of the box Pencurian, tapi pencurian mayat Cari folks Hari ini balik lagi barengan sama gue Setelah sekian lama udah gak konten buat Youtubenya Prambors Dan hari ini tuh sebenarnya gue merasa spesial Dan agak deg-degan dikit Karena di samping gue ini adalah teman kakak gue sendiri Dan pernah jadi kakak kelas gue waktu SMA Ada Maidy Safira Halo Gimana kabarnya Kak Maidy? Alhamdulillah baik Udah lama banget gak ngeliat Kak Maidy Semenjak SMA kali ya? Iya, terakhir kan ketemunya mungkin SMA 2014 Udah lama banget ya Nah dan kak Maidy sekarang yang dulunya gue liat sebagai kakak kelas gue aja Sekarang udah jadi jaksa Luar biasa Boleh ceritain dikit gak? Kamekdi lagi Kamekdi Pelan-pelan Ini karena nervous kau lah mudah Boleh ceritain dikit perjalanan menjadi jaksaan itu kayak gimana kak? Cukup panjang sih prosesnya Jadi daftar kejaksaan itu aku mulainya dari 2017 2017 2017 daftar Oh berarti lumayan lama juga ya? Iya Jadi 2017 penerimaan CPNS kejaksaan Aku daftar dan gak lulus Pertama gak lulus? 2017 Kemudian daftar lagi di 2018 Dengan persiapan yang lebih matang Dan tidak lulus lagi Oh dua kali coba ya gak lulus? Oke gak lulus lagi Terus yang ketiga kalinya Di tahun 2019 aku tes Lulus Wow setelah dua kali percobaan Wah ini dia nih kalau udah salah satu bukti Kalau proses itu gak bakal mengkhianati hasil Iya betul banget Dan bisa dibilang berarti gak pake orang dalam ya Karena udah dua kali gagal Iya Karena kalau gak ada orang dalam tuh satu kali coba Lulus Iya Dan memang banyak yang kayak Pake orang dalam nih lulusnya Pake orang dalam Ya aku cuma bisa bilang Kalau emang segampang itu untuk lulus Mungkin aku udah lulus dari tahun pertama Oh I see Berarti selama dua tahun itu Kameding ngapain aja tuh? Dua tahun itu Kebetulan waktu di 2017 itu Aku daftar masih jadi mahasiswa S1 ya Yes Barang sama rakyat gue juga tuh Terus di 2018 itu Aku gak lulus Langsung daftar S2 Oh S2 Di mana tuh? Di Unhas juga Oh di Unhas juga Terus Terus Di 2019 Daftar Aku masih terdaftar sebagai mahasiswa S2 juga Di situ ke notaryatan MKN ya Tapi lulus Jadi kuliahnya Di skip dulu nih Di skip dulu Fokus dulu Fokus untuk jadi jaksa ya Tapi kalau boleh tahu sebenarnya dari kami disendiri Keluarga ada yang berlatar belakang lawyer mungkin Jaksa atau hakim gitu? Nah jadi sebenarnya salah satu alasan Kenapa aku mau jadi jaksa Karena emang aku udah dari SD tuh udah terbiasa lihat jaksa warawiri di depan mata aku Berarti emang keluarga Karena kebetulan almarhum nenek aku Tante aku juga Seorang jaksa Berarti emang latar belakang keluarga Jaksa ya? Iya benar sekali Tapi kalau boleh tahu sebagai Ini gue sebagai orang awam aja ya Yang ngebedain jaksa sama hakim itu sebenarnya apa sih yang paling spesifik? Yang paling spesifik adalah kalau jaksa itu penuntut umum Penuntut umum Dia yang membaca tuntutan Membaca dakwaan Sedangkan hakim yang memutus Oh gitu I see Kurang lebih seperti itu ya Kurang lebih seperti itu simpelnya Berarti masuk dari tahun 2019 ya? Sampai sekarang berarti udah tiga tahun 2019 itu CPNSnya Tahun anggarannya 2019 Tapi kan di 2020 itu sempat skip kan Kayak lagi covid Jadi tertunda tes-tes selanjutnya Nah nanti aku masuk di kejaksaannya itu Mulai bergabungnya itu di tahun 2021 Oh berarti baru ya hitungannya? Iya Di bulan Februari ini Aku tepat setahun Luar biasa Udah setahun jadi jaksa Nah dalam setahun perjalanan jadi jaksa Udah ngurusin banyak banget kasus Yang paling menarik kasus apa tuh? Yang paling Gak terlupakan lah Nah jadi gini nih ya Aku cerita dikit dulu Anasli aku masih calon jaksa Oke Tapi formasi yang aku daftarin itu Soon to be jaksa Oke Tapi untuk sekarang ini Saya masih sebagai calon jaksa Untuk menjadi seorang jaksa itu Kita harus ngelewatin yang namanya PPPJ dulu PPPJ itu pendidikan untuk Membentuk seorang jaksa Oke Cuman sekarang saya jabatannya Analis penuntutan Analis penuntutan Yang membantu jaksa Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dia Seperti membuat dakwaan Membuat tuntutan Itu sebenarnya why? Pencurian mayat Ultra why? Kok bisa mayat dicuri? Itu gimana ceritanya tuh? Kan aku tugasnya dipare-pare kan? Oh iya Nah di tahun 2021 2021 Sorry 2021 Covid kan Jadi yang dicuri itu Mayat Covid Oh Dari pihak keluarga gak terima Iya benar Dikuburnya secara Covid Iya benar Kemudian si keluarga ini Bongkar Digali ulang tuh Buset Ada mayatnya digali kembali Ke olah muda Nah iya itu Itu agak complicated Penyelesaiannya kemarin Karena Mau dikenakan Pasal pencurian Tapi yang dicuri Bukan benda Mayat juga Mayat juga Udah benda mati juga sih Maksud gue kayak Why? Kenapa dicuri? Dan akhirnya Ujungnya itu Kena Pasal apa tuh Kalo kayak gitu? Waktu itu Apa ya? Aku lupa deh Pokoknya Complicated Itu sidangnya Lama banget Yang sampai malam Orang sidang itu hari Buset Ada-ada Ternyata orang-orang Di Indonesia itu Masih ada yang kayak gitu ya Pola pikirnya Waduh itu Aneh sih Tapi balik lagi Kalo bisa dibilang Dari kecil Udah terbiasa ngeliat Jaksa mundar-mandir ya Kelihuran gitu Ada enggak Satu sisi Satu masa kayak Kamedi itu Ah kayaknya gue bukan Jaksa deh Kayaknya gue pengen jadi ini deh Pengen jadi ini deh Ada enggak? Nah itu pengen jadi apa tuh? Bukan pengen sih Cuman kayak Opsi B Opsi B Aku sempat Hopeless Hopeless Ya karena dua tahun ya kan? Kayaknya aku enggak bakal lulus kejaksaan deh ini Yaudah deh aku jadi notaris aja Soalnya orang tua Maunya aku jadi praktisi hukum Oke Jadi ya Udah lah aku daftar notaris aja Jadi notaris aja Kalo Toh di 2019 Aku masih enggak lulus kejaksaan Aku jadi notaris At least jadi praktisi hukum lah Notaris Tapi kalo jadi penyanyi enggak tertarik enggak? Soalnya Biasa liat Instagramnya Kamedi itu Sering nyanyi juga Suaranya oke loh Kalau lah muda Ada kepikiran untuk kesitu enggak? Jadi kalo untuk nyanyi Sebenarnya hobi ya Oh sekedar hobi aja Sekedar hobi Tapi enggak dijadikan Mata pencaharian Jadi iseng-isengan aja Kalo lagi pengen nyanyi ya nyanyi Kalo lagi mager ya mager enggak Oh gitu Selain nyanyi ada enggak Hobi lain yang Kamedi senengin? Aku seneng masak sih Oh masak Keren Calon ibu yang baik nih Jago masak Dan bisa dibilang ya Followersnya kami di Instagram tuh sekarang udah 11 ribu kali ya 11 ribu sekian 11 ribu sekian Itu bisa dibilang Ada enggak ketertarikan untuk jadi influencer aja Di samping dari calon jaksa ini Kan bisa tuh jadi Ya apa sih Istilahnya kayak Uang jajan tambahan lah Kan bisa dijadikan kayak gitu tuh Jujurnya ya Sebenarnya followers aku dulu sebelum masuk kejaksaan tuh Enggak sampai 11 ribu Oke Nanti pas aku bergabung di kejaksaan Dan daftar jadi duta Kan aku sempat ikut duta medsos kejaksaan Duta medsos kejaksaan Oke Nanti setelah aku jadi duta medsos baru Oh gitu Itu awalnya dari berapa ribu tuh Awalnya tuh 6 ribu ya 6 ribu Itu udah banyak sih Itu udah banyak aja Oke terus Akhirnya oh berarti Bisa dibilang hampir nambah dua kali lipat ya Iya Karena jaksa ini Nanti setelah akun-akun ASN ini ASN ini ASN ini yang posting-posting Yang berseragam-seragam itu Baru naik Seragam-seragam coklat itu ya Iya Baru udah naik Jaksa itu seragamnya kayak gimana sih sebenarnya Warna coklat Kamu liat deh di Instagram aku Warna coklat Jadi emang udah dari dulu tuh Seragam jaksa itu udah yang kayak Wah My dream It's my dream Oh it's my dream Keren Berarti bisa dibilang Struggle kami di ini masuk jaksa Uis Up and down banget ya Up and down banget Ada susahnya ada senengnya Boleh disebutin senengnya dulu deh Selama perjalanan menuju ke jaksa ini Senengnya apa ya Kayak di kantor mungkin Kerjaannya gak terlalu berat Atau kerjaannya dianggap kayak playground aja Di kejaksaan Senengnya adalah karena I get what I want Oke itu dia sih Itu dia sih I get what I want Jadi sesibuk apapun aku Secapek apapun aku Itu tetap aku kayak Ya udahlah Dijalanin aja Emang ini kan yang aku mau dari dulu Oke berarti gak ada pressure sama sekali ya Karena ini udah jadi cita-cita juga Jadi apapun yang dikerjain mau itu susah Ya jalanin aja Iya benar Kayak kena matahari Turun Bawa Apa kek yang tersangka kek Apa kek Yang panas-panasan Ngecek barang bukti Atau Lihat barang sitaan Kan itu kena matahari kan Gak ada Aku seneng-seneng aja Dibawa enjoy aja Iya Angus-angus Apa yang kayak Hangus Hitam Bodoh amat Udah perawatan rusak Udah bodoh amat Gile Karena emang Keren-keren This is what I want Ini yang udah aku kejar dari 2017 Bukan 2017 sih Emang udah dari SD Emang udah dari kecil Ini yang aku mau Jadi kayak Mimpi banyak orang ya Banyak banget orang yang pengen jadi Jaksa dan Kamedi ini Akhirnya Udah ada jalannya nih Udah jalan mulus nih Nah kalau susahnya nih Hal-hal yang bikin kami di Gak bisa lupain kayak Dulu tuh gue sampai segininya Segininya Banyak sih Salah satunya yang kayak Sidang sampai malam Terus Rekonstruksi Pakai heels Rekonstruksi perkara pembunuhan tuh kayak Berset Iya Ngeri ya Iya kan Kalau pembunuhan Perkara pembunuhan Kita turun rekonstruksi Lihat adegan ulangnya Itu kita jalan Mobil dimana parkirnya Rekonstruksi TKP-nya dimana Sekarang lanjut nih Ada segmen namanya Main day Ini gue bakal ngasih Tiga pilihan Untuk Kamedi Oke Wanita karir atau ibu rumah tangga Wanita karir Kelak ketika punya suami Pengen yang Up di negara Atau warga sipil aja Susah Apa Aduh Berat pertanyaannya Kelak kan mungkin Beberapa tahun ke depan Atau tahun ini mungkin Kamedi bakal married Lebih pilih yang Up di negara Atau warga sipil aja Warga sipil Warga sipil Luar biasa Nah kan Kamedi ini kan bisa dibilang Family girl banget ya Dari kecil Barang sama keluarga terus Iya Lebih pilih quality time Bareng temen Atau bareng keluarga Bareng keluarga Keluarga ya Luar biasa Oke Dan yang terakhir Pilih kerja di Indonesia Atau di luar Di Indonesia lah Indonesia Iya Kenapa Ya pengen mengap Untuk Indonesia Luar biasa Hidup Indonesia Pokoknya Indonesia Harga mati Indonesia NKRI harga mati Keren Karena mimpi kami ini juga Tadi ya Jadi Jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Keren banget Dan yang Terakhir nih Gue punya segmen namanya Kamu Kamu itu kata tamu Jadi gue bakal nanya ke Kamedi Rekomendasi-rekomendasi Apa aja nih Yang pertama Rekomendasi tempat nongkrong Yang paling Kozy lah di Makassar Wah Kalau tempat nongkrong Aku emang orangnya Jarang nongkrong ya Masa Tapi Jarang nongkrong So far ya Menurut Kamedi Oke lah tempatnya Di Makassar ya Apa ya Yang aku nyaman ya Karena tempatnya dingin ya Green and pool Green and pool Terus Tanah merah maybe Tanah merah oke Sama Anomali Anomali Bener-bener banget Gue juga suka anomali Kalau muda Oke Terus Tiga rekomendasi Aduh kenapa nih Tempat liburan Tempat liburan maksudnya Kayak Di Indonesia Di Indonesia Tempat liburan yang enak Bali Kalau mau ini ya Yang pemandangan-pemandangan Bali Kalau mau shopping Of course Jakarta Yes Indonesia kan Indonesia Bali Jakarta Jogja Jogja Kenapa Jogja Banyak kuliner kan disana Oh banyak kuliner dan murah Murah ya Murah banget Nah Dan yang terakhir Karena tadi udah rekomendasi Apa namanya Tempat nongkrong udah Terus tempat liburan Indonesia udah Yang terakhir Gue pengen tau Karena kita kan Prambus ini Number one hit music station banget Nah gue pengen tau Tiga rekomendasi lagu dari Kamedi Yang wajib banget Kalau kamu udah dengerin Aku suka One right now One right now Post Malone Post Malone And The Weekend Terus Die For You Die For You The Weekend juga Aku emang pecinta The Weekend Bener Terus yang satunya Wah ini menarik Apa ya Aduh aku kok lupa judulnya Yang Akhir-akhir ini sering dengerin deh Cold Heart by Dua Lipa And Elton John Kalau usaha lagu mah Gue udah tau semua Tapi keren Keren Jujur Iya kan Rekomendasi lagu dari Kamedi Ini keren-keren Parah sih One right now Terus ada Die For You The Weekend Keren Oke lah Last but not least Kamedi Mungkin Beberapa Tahun ini mungkin ya Jadi jaksa Amin Amin ya Apa sih pencapaian Kamedi Yang Kamedi pengen banget Untuk reach itu Apa ya yang aku pengenin Kayak mungkin Pengen berangkatin orang tua kemana Oh gitu Kalau udah sukses Aku pengen Lulus kejaksaan Sebenarnya Salah satu impian orang tua aku juga Oke Tapi aku masih merasa Itu masih belum cukup Buat bikin kedua orang tua aku itu bangga Oke Aku mau Apa ya Yang tadi aku bilang itu loh Aku pengen Nanti aku bisa jadi jaksa agung Jaksa agung Itu yang aku pengen reach Mimpi terbesar ya That's what I want to get Selanjutnya itu aku pengen At least jadi pimpinan dulu lah Aku mau jadi kepala kejaksaan Nah yang terakhir banget nih Udah terakhir banget Pesan dari kami ini Buat Kak Ulamuda di luar sana Yang pengen gape cita-citanya Tapi Belum kesampean sampai sekarang Karena kan bisa dibilang Udah pengalaman ya Dua tahun Boleh dikasih tau ke Kak Ulamuda Jadi kalau buat teman-teman semua Kak Ulamuda yang punya harapan Yang mungkin belum kesampean Jangan pernah patah semangat Teruslah berusaha Karena percayalah kalau Kamu udah mendapat apa yang kamu inginkan Dari hasil usaha kalian sendiri itu rasanya Gimana ya Kayak suatu kebanggaan tersendiri Jangan berhenti berusaha lah pokoknya Jangan berhenti berusaha Dan berdoa Dan berdoa Bener Jangan lupa itu kalau usaha tanpa doa Nol Bener Oke itu dia Thank you so much Kak Medi udah pengen main-main ke perambur Akhirnya gue bisa ngobrol bareng sama kakak kelas gue sendiri Oke lah kalau gitu Kak Medi Stay safe terus Karena ini masih pandemi ya Sukses terus buat kerjaannya Semoga ke depannya mimpinya bisa tercapai Amin God bless you all Peace out Medi Safira